Oke, selamat datang di channel Sugeng Setiawan. Kali ini kita akan coba untuk men-setting model landscape di handphone Android ini. Kita, walaupun posisi portrait ataupun landscape, layarnya akan tetap berada di posisi landscape. Sebelum videonya dilanjut, silakan klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, sebenarnya di Android sendiri sudah ada fitur untuk auto-rotate di settingannya ya. Yaitu tinggal diaktifkan di setting. Kemudian bagian display. Dan di sini. Bentar, sorry. Di bagian sini ada auto-rotate screen. Tapi masalahnya ketika kita aktifkan di auto-rotate screen ini. Kita coba putar. Oke. Ini adalah model landscape-nya. Oke. Dia masih dalam model landscape ya. Tapi ketika kita kembalikan ke home, dia akan kembali ke portrait. Nah, gimana sih caranya biar dia tetap dalam model landscape? Oke, simak tutorialnya berikut ini. Oke, kita masuk ke Playstore. Oke, kemudian kita masuk ke cari aplikasi namanya Google Now. Nah, di sini adalah Google Now Launcher. Oke, ini adalah aplikasi Google Now Launcher. Kemudian kita lihat ukuran filenya sekitar 7,8. Sudah 100 M download. Kemudian untuk reviewnya, 863 review. 863 review dan dapat bintang 4,2. Oke, kita lihat screenshot dari aplikasi Google Now ini. Oke, ini contoh tampilan landscape-nya. Oke, lanjut kita install aja. Click install. Oke, tekan open. Nah, di sini ada konfirmasi. Kilih Google Now Launcher. Di sini ada setting manual-nya. Klik continue. Klik got it. Oke, ini tampilan Google Now. Belum bisa landscape ya. Karena kita belum aktifkan landscape di settingannya. Caranya klik dan tahan di menu yang kosong ini. Kemudian klik setting. Keser ke bawah. Dan ini ada low rotation. Tinggal di aktifkan. Nah, di sini sudah aktif low rotation-nya. Kita coba masuk ke homescreen lagi. Kemudian kita miringkan. Nah, di sini sudah masuk ke mode landscape. Kita masuk ke landscape. Nah, di sini kita coba masuk ke setting. Oke, di sini juga sudah landscape semua. Nah, kita coba masuk ke browser. Sudah landscape juga. Selamat tinggal. Sudah to. Terima kasih telah menonton!